Ya, jadi Bapak kalau misalkan mau mengajar melihat risau, jangan, ah jangan itu punya asal bagus, pakai hamplas pun bisa, nanti pakai hamplas itu tak apa, yang penting cara kasarnya itu dalam sudut yang konsisten, seperti ini, ini namanya syar pening, jadi saya tidak bawa peradaan lain, ada batu, ada stick atau kristal, atau syar pening atau wangin, ada juga hamplas. Bapak bisa yang pakai murah hamplas yang 400, 800 dan 1000 simpan di atas tempat yang datang, balok misalkan, asal di situ, insya Allah sama bang sini, walaupun pakai hamplas itu memang cepat keseluruhnya, yang paling lama, apa, tajam itu pasti pakai batu, ya. Kita tes lagi, ya. Nah, kita tes lagi, seperti itu. Jadi, teman-teman semua, pisau yang belum di asah itu hanya memiliki satu bevel atau satu profil, sedangkan pisau yang sudah di asah dia ada dua profil atau dua bevel, yaitu bevel satu dan bevel dua. Nah, kemudian, pisau yang belum di asah, edge-nya itu tumpul, sedangkan pisau yang sudah di asah memiliki edge atau sisi tajam yang sudah lancip. Kemudian, untuk mendapatkan bevel dua, kita harus menyiapkan alat untuk mengasah, yaitu batu gerinda dua sisi, dibasahi pakai air dan sabun colek. Dipakai yang kasar dulu, ya, yang warna biru. Nah, kemudian, untuk gerakannya, kita mengasah maju-mundur dengan sedikit tekanan dan dibolak-balik sampai muncur bur. Tentunya, ini harus menggunakan sudut yang konsisten. Nah, bur itu sendiri adalah sisa hasil asahan yang berupa logam melengkung di tepi pisaunya. Kemudian, untuk membuat bevel dua selanjutnya adalah setelah muncur bur, gerakan mengasah diubah menjadi satu arah saja, yaitu hanya ke depan saja atau ke belakang saja tanpa tekanan pada kedua sisi sampai bur benar-benar hilang. Nah, setelah bur itu hilang, selanjutnya mengasah dengan memakai sisi gerinda yang lebih halus dengan langkah yang sama, yaitu satu arah saja, bisa arah maju ataupun dengan arah mundur. Sampai bur benar-benar hilang. Nah, ketika bur benar-benar hilang, ini menunjukkan bahwa pisau itu sudah benar-benar tajam, guys. Oke, yang selanjutnya dilakukan adalah menaikkan grit asahnya. Jadi, yang kita lakukan adalah mengganti batu asah tadi dengan batu asah yang lebih halus. Nah, di sini kita pakai batu asah alami atau wungkal yang dipasahi dengan minyak sayur. Gerakannya itu adalah gerakan maju-mundur dan bolak-balik dengan tekanan yang lebih halus pada kedua sisi. Nah, gerakan terakhir yaitu kita pastikan bahwa bur dari kedua sisi mata pisau itu atau sisi tajamnya itu benar-benar hilang. Nah, ketika bur sudah hilang, kita bisa menaikkan lagi grit asahnya ke grit asah yang lebih halus. Nah, selanjutnya adalah kita memastikan lagi bur itu benar-benar hilang walaupun bur itu masih sangat sedikit ya. Nah, itu dengan cara kita melakukan stropping. Nah, stropping di sini kita bisa menggunakan autosol yang dioleskan pada jeans atau bahan kulit. Nah, di sini bisa direkatkan pada tatakan yang keras, bisa kaca atau kayu yang rata. Gerakannya hanya mundur saja pada kedua sisi dan ditekan dengan kuat sampai bur benar-benar hilang.